Dia membanting meja dan segera beberapa seniman bela diri mengelilinginya niat membunuh mereka terkunci pada Jing Nan. Jika di lain waktu, Jing Nan pasti akan langsung marah. Apapun yang terjadi, asosiasi pedagang uang masih merupakan asosiasi pedagang besar yang bereputasi baik, sebuah kekuatan besar. Namun dengan Chang Xiong sebagai contoh, dia tidak berani bertindak gegabah. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran pemula ini semuanya gila. Mereka mungkin benar-benar menggunakan dia sebagai korban dan membunuh agar dilihat oleh monyet. Di antara keempatnya, Kyauluo adalah yang tertua dan juga paling berpengalaman. Saat ini, tiga orang lain yang menatapnya, samar-samar melihatnya sebagai pemimpin. Dan Menara Seribu Harta Karun awalnya adalah ketua asosiasi pedagang. Kyauluo terbatuk beberapa kali dan berkata, data ini hanyalah informasi tidak lengkap yang dikumpulkan oleh kelompok tentara bayaran pemula. Banyak biaya yang tidak termasuk. Bagaimana pendapatan sebenarnya bisa begitu tinggi? Terlebih lagi, ini semua adalah urusan internal asosiasi pedagang kita, hak apa yang dimiliki Kapten Yun Xiao untuk ikut campur. Li Yun Xiao mendengus. Negara punya hukumnya sendiri. Keluarga punya aturannya sendiri. Kalian berbisnis di wilayah orang lain harus menghormati aturan wilayah orang lain, kan? Xiao Luo berpikir sejenak dan berkata, Benar, memang begitu. Sepertinya kami tidak melanggar aturan siapapun di Light Song Forest, bukan? Li Yun Xiao membanting telapak tangannya ke atas meja dan berteriak. Peraturannya baru saja ditetapkan. Apakah kalian sudah lupa? Apakah anda ingin saya mengingatkan anda? Dia berjalan di depan Xiao Luo dan membanting telapak tangannya pada informasi tadi dan berteriak. Orang tua, bacakan untukku. Apa aturan pertama? Xiao Luo tercengang dan langsung tercengang. Keempat orang dari asosiasi pedagang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, semua tentara bayaran diam-diam tertawa di dalam hati mereka merasa sangat bahagia. Berpikir bahwa para pencatut ini benar-benar mendapat penghasilan begitu banyak. Mereka berharap bisa bergegas dan membacok mereka sampai mati. Aturan pertama pada informasi tersebut ditulis dengan mengesankan, kelompok tentara bayaran pemula bertanggung jawab atas semua urusan di barat kota. Ini semua urusan, pak tua, mengerti? Wajah Li Yun Xiao seperti bajingan, dan dia dengan santai memarahi beberapa kali, lalu duduk kembali di kursinya dan mendengus. Jika ada orang yang tidak ingin tinggal di Light Song Forest, kamu dapat mengemas tasmu dan enyahlah. Tuan muda ini tidak akan memaksamu untuk tinggal. Keempat orang dari asosiasi pedagang semuanya memiliki wajah pucat dengan paksa menekan amarah mereka. Mereka semua adalah pengusaha, jadi tentu saja mereka tidak bisa berselisih dengan tiran lokal. Namun, anggota Merchant Union juga sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan menatap mereka. Hal-hal seperti Li Yun Xiao yang tidak memberikan wajahnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Li juga sangat marah hingga dia memancarkan aura dingin. Namun, dia masih membutuhkan kekuatan Li Yun Xiao untuk menghadapi empat sekte ekstrem. Oleh karena itu, dia tetap diam dengan wajah pucat. Kiao Luo berkata dengan sungguh-sungguh, Lalu bagaimana menurut Kapten Yun Xiao, serikat pedagang kita harus berubah? Li Yun Xiao terkekeh dan berkata, Kalian mendapat banyak keuntungan dalam setahun, saudara-saudara kita tidak nyaman dengan itu. Semua orang mempertaruhkan nyawanya demi uang ini. Tentu saja, tidak masuk akal juga meminta Anda meludahkannya. Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta teman baik saya, Nona Dinglinger, untuk membuka kamar dagang esensi surgawi dan membiarkannya mengelolanya. Di masa depan, kalian berempat harus beroperasi secara legal di bawah bimbingan kamar dagang esensi surgawi. Apa yang dipikirkan semua orang? Apa? Xiao Luo dengan marah, membanting meja dan berdiri. Tubuh rapuhnya tiba-tiba menjadi keras. Matanya bekilat tajam saat dia berkata dengan marah, Jika Kapten Yun Xiao ingin mendukung kamar dagang esensi surgawi, kami tidak perlu berkata apa-apa. Namun, jika Anda ingin kami berempat mendengarkannya, itu hanya lelucon. Itu benar. Jing Nan juga berkata dengan marah, Nona Dinglinger berbakat dan mempunyai reputasi yang baik di Serikat Pedagang. Namun, dia masih terlalu muda untuk memimpin Light Singing Forest. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, Muda, Tidak, tidak, kamu salah. Bukan Ling Er yang bertanggung jawab, tapi dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Kalian berempat minion tidak cukup tinggi. Biarkan wakil presiden datang. Ling Er harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Anda, apakah Anda ingin memulai perang dengan Merchante Union? Chang Xiong juga melangkah maju. Saat ini, jika mereka berempat tidak bersatu, mereka mungkin benar-benar dimakan oleh orang di depan mereka. Hanya Shen Li yang ragu sejenak. Meskipun sikapnya tidak terlalu memaksa, dia juga berkata, Itu tidak terlalu baik. Serikat Pedagang? Bisakah kalian berempat mewakili seluruh Merchante Union? Cek cekai lumayan. Anda hanyalah penanggung jawab sebuah cabang, dan Anda dapat membanggakan bahwa Anda dapat mewakili seluruh Serikat Pedagang. Ling Er, Selama dua pertemuan Merchante Union, Anda harus memberitahu semua orang di Merchante Union tentang hal ini. Mari kita lihat seberapa kuat keempat sekte inti tersebut. Li Yun Xiao menggoda. Ding Ling Er masih linglung. Li Yun Xiao tidak memberitahunya sebelumnya, tapi dia tidak menyangka kue sebesar itu akan jatuh ke kepalanya. Dia sangat senang sampai dia hampir menangis. Sambil menahan rasa asam di hidungnya, dia tersenyum. Aku akan melakukannya. Beberapa minion dari satu cabang dapat mewakili seluruh Merchante Union. Saya pasti akan memberitahu ke empat presiden dan semua anggota Merchante Union. Dia merasakan rasa manis dan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia berlarian sendirian, mendukung persatuan pedagang Tian Yuan yang berada di ambang kehancuran. Dia dikelilingi oleh mata dingin dan ejekan. Dia belum pernah menerima perawatan seperti itu. Hatinya meleleh di tubuhnya. Ini... Chang Xiong tercengang. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam hal peringkat, Ding Linger lebih memenuhi syarat untuk mewakili Merchante Union daripada mereka. Apalagi pembicaraan arogan semacam ini bisa dianggap masalah kecil, tapi bisa juga dianggap masalah besar. Jika mereka benar-benar melanjutkan masalah ini, mereka bahkan tidak akan bisa menjaga pikiran mereka. Batuk. Chiao Luo terbatuk-batuk, menutupi rasa malu Chang Xiong dan berkata, Meskipun perkataan Chang Xiong sedikit berlebihan, namun tindakan Kapten Yun Xiao jelas menentang keempat serikat pedagang kita. Saya yakin ini jelas bukan niat Kapten Hao Lian. Saya harap Kapten Yun Xiao tidak mengambil keputusan sendiri. Li Yun Xiao berteriak, Apakah itu niat Kapten Hao Lian atau tidak? Siapa yang lebih jelas tentang hal itu? Saya atau Anda? Apakah aku Kapten Kelompok Tentara Bayaran Pemula atau kamu? Mengapa Anda tidak mengambil posisi Kapten? Ini... Xiao Luo terdiam. Mengapa pemuda ini seperti huligan? Dia benar-benar terdiam. Li Yun Xiao bertepuk tangan dan segera anak buahnya membawa beberapa dokumen dan meletakkannya di depan keempat pria itu. Dia berkata, Ini adalah peraturan administratif kamar dagang hutan bernyanyi. Silakan tanda tangani nama Anda dan bekerja sama. Kamar dagang Tianyuan termasuk dalam peraturan dan semua aktivitas dan operasi dari empat serikat pedagang harus disetujui oleh kamar dagang Tianyuan. Bagaimana keempat pria itu bisa menanda tangani peraturan seperti itu? Mereka semua gemetar karena marah, menatap Li Yun Xiao. Li Yun Xiao menoleh ke arah Shen Li dan berkata sambil tersenyum, Bibi Shen, kenapa kamu tidak memimpin saja? Hehehe, Taukah kamu apa jadinya jika kita gagal hari ini? Ekspresi Shen Li berubah drastis. Dia mengerti maksud Li Yun Xiao. Rencana mereka untuk menangani empat sekte ekstrem telah gagal. Perintah dari atas adalah menangkap Tang Jie dan menukarnya dengan kunci kapal. Yang paling mengkhawatirkannya adalah, jika dia tidak patuh, pemuda ini akan dengan sengaja membuat masalah untuknya. Jika itu terjadi, bukan saja dia tidak bisa membantu, tapi dia bahkan mungkin menghalanginya. Itu akan sangat merepotkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia akhirnya menyerah. Dia menanda tangani peraturan administrasi dengan wajah muram. Hutan lagu hanyalah cabang kecil dari pavilion Tianyi. Itu bisa diabaikan oleh mereka. Bahteranuh adalah hal yang paling penting. Shen Li, kamu. Tiga lainnya kaget sekaligus marah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak mengerti mengapa dia menanda tangani hal seperti itu. Hei hei, Bibi Shen adalah gadis yang baik. Selanjutnya, Tuan-tuan Xiao, giliran Anda. Atas sinyal Li Yun Xiao, materi itu ditempatkan di depan Xiao Luo, wajah Xiao Luo pucat. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak akan pernah menanda tanganinya. Anda harus menyerah. Bunuh aku sekarang jika kamu berani. Li Yun Xiao berkata sambil tersenyum, Tuan-tua Xiao memang orang yang berkarakter. Namun apakah menurut Anda istri berusia 19 tahun dan dua bayi laki-laki yang Anda sembunyikan di rumah Wang San, tahu bahwa Anda adalah pria yang berkarakter? Juga, Wang San yang malang mengira dia telah menemukan seorang istri cantik dan dua putra. Dia tidak khawatir saat menjalankan misinya. Tahukah dia bahwa ayah dari anak-anaknya adalah seorang yang berkarakter? Juga, dalam misi Wang San, dia binasa bersama dengan ahli Raja Bela Diri untuk menyelamatkan bawahannya. Mengapa salah satu dari empat penggarap realm, Marshal Royal, berada di bawah komando, Tuan-tua Xiao? Wajah Kiao Luo menjadi pucat. Semua tentara bayaran terkejut pada saat bersamaan. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi dan wajah mereka dipenuhi amarah. Wang San adalah pemimpin kelompok tentara bayaran kecil dan seorang penggarap realm, kerajaan Bela Diri. Meskipun dia tidak terkenal, dia berhubungan baik dengan banyak kelompok tentara bayaran. Mereka tidak menyangka bahwa bajingan tua itu bertanggung jawab atas kematian. Wang San dalam misi itu. Selain itu istri dan dua putra yang dihidupi anak buah. Wang San juga merupakan anak dari bajingan tua ini. Semua orang sangat marah. Sebagai tentara bayaran, mereka hidup dengan kepala terangkat setiap hari. Siapa yang tahu kapan kepala mereka tidak lagi menjadi milik mereka? Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan keselamatan keluarganya. Mencuri istri dan anak orang lain adalah hal yang tabu. Wajah Kiao Luo menjadi gelap. Dia ingin menyangkalnya, tetapi di bawah tatapan jelas Li Yun Xiao, dia tidak sanggup menyangkalnya. Pupil matanya melebar saat dia menatap Li Yun Xiao. Wajahnya pucat. Bagaimana seorang pemuda bisa begitu licik dan kejam? Jiwa macam apa yang ada di dalam tubuh pemuda ini? Li Yun Xiao berkata dengan dingin. Jangan mengira hanya empat kamar dagang utama yang mengumpulkan intelijen di hutan bernyanyi setiap hari. Apakah menurutmu kita semua idiot? Izinkan saya memberitahu Anda, Ini bukan hanya kelompok tentara bayaran NOB. Bahkan kelompok buruk seperti Storm dan Skeleton tahu segalanya tentangmu. Apa yang kamu makan tadi malam? Berapa detik yang Anda lakukan tadi malam? Berapa kali kamu berteriak? Kamu bergaya seperti apa? Ini adalah hutan bernyanyi, bukan markas besar. Serikat Pedagang Kota Song Yoyang Kata-kata Li Yun Xiao Seperti kilat menghantam telinga keempat tentara bayaran. Otak mereka berdengung dan wajah mereka menegang. Wajah Shen Li memerah, memperlihatkan ekspresi malu dan marah. Xiao Luo hampir pingsan. Dia dan istri Wang San, serta dua anak haram. Dia mengira dia telah melakukannya dengan sempurna. Dia tidak menyangka bahwa dia berada di bawah pengawasan Wang San. Dengan gemetar, dia mengangkat tangannya dan menanda tangani kontrak. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe guys.